Dilangsir dari TribunJews.com Ada yang menarik dengan perayaan malam tahun baru dari kedua Capres Yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto Jokowi dan Prabowo Subianto punya cara tersendiri dalam mengisi malam pergantian tahun baru Semua kegiatan perayaan malam tahun baru dibagikan di media sosial Dan menjadi daya tarik bagi para pendukungnya masing-masing Lantas bagaimana perayaan malam tahun baru antara kedua Capres, Jokowi dan Prabowo Subianto Secara garis besar, Jokowi maupun Prabowo Subianto merayakan pergantian tahun baru dengan cara yang sederhana namun tetap hangat Mulai dari Prabowo Subianto, ia mengundang anak yatim serta komunitas difabel ke rumahnya di Jalan Kertanegara Jakarta Selatan Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menggelar pengajian sederhana dan doa bersama Setelah itu, Prabowo mengikuti acara muhasabah akhir tahun di Masjid At-Taqwa Jakarta Selatan Sementara untuk Jokowi, dirinya memilih untuk menghabiskan malam tahun baru di Istana Bogor Bersama para petugas Pas Pampres dan pegawai Istana Bogor Dari postingan videonya, Jokowi yang mengenakan setelan sarung dan jaket bomber berwarna hitam tersebut Tampak beramat-amat dengan para pegawai Istana Bogor dan Pas Pampres Jokowi mentraktir para Pas Pampres dan pegawai Istana Bogor dengan berbagai kuliner sederhana Seperti mie ayam, wetang ronde, sate, dan lainnya Jokowi pun mengatakan tak ada perayaan khusus dalam menghabiskan malam tahun baru ini Yang penting, 2019 harus optimis, optimis, dan optimis Kemudian, sekitar pukul 22 lebih 10 waktu Indonesia Barat Jokowi yang tampil santai memakai sarung dan kaos putih di balut jaket hitam Keluar untuk halaman Wisma Bayurini Ia kemudian ikut bergabung bersama Pas Pampres, polisi, dan pegawai Istana Bogor Yang sedang mengagri untuk mengambil makanan Selesai santap malam dan berinteraksi dengan berdagang serta para Pas Pampres Presiden kembali ke dalam Wisma Bayurini Sementara itu, salah seorang asisten asib dan presiden Kapten Tendi Indrawijaya mengatakan Bahwa keluarga Presiden Jokowi memang tidak merayakan momen pergantian tahun secara khusus Demikianlah perayaan dari calon presiden Baik Jokowi maupun Prabowo Subianto dalam menyambut tahun baru Apakah perayaan tersebut merupakan pencitraan? Atau memang seperti itu pada tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya ada pada kita sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!